Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Balik lagi di channel saya Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Teman-teman, siapa di sini kalau seandainya puasa itu lemas, ya lemas, sesu, ya Seperti orang tidak semangat hidup Nah, tetapi ketika dekat waktu berbuka, ya langsung semangat Nah, langsung ya pokoknya hilang semua beban hidup Pokoknya itu bisa dibilang momen sakral, ya momen penting Dari sekian waktu berbuka, ya Itu yang paling penting, itu adalah ketika teman-teman ingin mencicipi makanan Ingin mencicipi minuman yang sudah disiapkan Nah, awalnya nih saat sahur, ya kan itu masih seger-seger Kemudian ya menjelang siang, sudah mulai lemas-lemas sampai ya sore Nah, itu sudah hilang semangat Tapi ketika dekat waktu beduk, wah ini sudah siap-siap Sudah pokoknya tinggal santap Nah, siapa yang seperti itu silahkan komen Nah, pada video kali ini kita akan membahas Saat buka puasa, baiknya minum air dingin ataupun air hangat Saat buka puasa, ya perdebatan tentang minuman ini ya pasti ada Ada yang suka minum air dingin Saat buka puasa, ada yang suka minum air biasa, ya suhu ruangan Dan juga ada yang suka minum air hangat Nah, kemudian juga di samping itu ada yang suka minum minuman manis Suka minuman yang tawar, ya ataupun hanya air putih Nah, jadi teman-teman ya memang ada kelompok-kelompok orang seperti ini Nah, jadi kira-kira teman-teman kelompok yang air dingin atau air hangat Nah, jadi memang ya banyak perdebatan tentang air dingin dan air hangat Nah, apalagi memang kalau seandainya kita puasa seharian Ya, kurang lebih 14 jam gitu Nah, itu pastilah ingin meminum air yang dingin Ya, supaya segar Supaya haus seharian itu rasanya menghilang Kalau ketika teman-teman minum air dingin Apalagi kalau memang minuman tersebut adalah minuman favorit teman-teman Dok, minum air dingin apakah aman? Nah, jadi teman-teman yang suka minum air dingin Silahkan komen ya pendapatnya Nah, jadi teman-teman ya kalau minum air dingin Itu sangat jarang sekali kalau cuma minum air putih biasa Ataupun air mineral dingin Pastilah minum air dingin yang manis-manis ya Karena di samping menyegarkan juga terasa enak Nah, jadi teman-teman ya saat kita sudah puasa seharian kurang lebih 14 jam Nah, teman-teman minum air dingin itu memang di tenggorokan itu menyegarkan Ya, menggoda Nah, apalagi kalau memang ya kesukaan teman-teman Nah, tetapi teman-teman ya saat teman-teman minum air dingin Perut sudah lama kosong Tidak ada diisi makanan Tidak ada diisi minuman Ya, tiba-tiba teman-teman mengkonsumsi air dingin Nah, ini akan membuat lambung itu kerjanya melambat Kenapa? Karena dia berusaha untuk menyesuaikan suhu air dengan suhu tubuh Nah, kemudian teman-teman ya minum air dingin juga akan membuat tubuh kita kaget Ya, sudah lama ditinggalkan makanan Ataupun tidak diisi makanan Tidak ada minuman yang terjun ke pencernaan Tiba-tiba suhunya dingin gitu ya Jadi, kaget seperti itu Nah, ini bisa teman-teman alami Ya, selain kaget tadi Ya, perut jadi agak kembung Nah, siapa nih kalau minum air dingin perutnya kembung Nah, karena itu tadi ya lama kosong minum air dingin ya jadi kembung Kemudian bagaimana dengan air hangat Nah, jadi teman-teman ya tidak semua orang itu bisa menerima air dingin yang teman-teman minum tadi Ya, tidak semua orang itu seperti teman-teman Ya, jadi siapa tahu ya ketika minum air dingin teman-teman merah jadi sakit perut Teman-teman jadi lemas ya Teman-teman jadi kembung Ya, kemudian tidak enak ya Ya, nggak bisa puasa besoknya Nah, jadi kalau minum air hangat bagaimana Nah, jadi kalau teman-teman minum air hangat ini akan jauh lebih baik Ya, ketimbang teman-teman minum air dingin tadi Nah, karena rata-rata orang akan lebih nyaman dan aman minum air hangat Dok, kalau seandainya minum air manis gimana Nah, memang teman-teman ya minuman manis itu bisa mengembalikan energi dengan cepat Nah, tetapi ya jangan berlebihan Nah, memang disarankan ya minum air hangat dan manis Itu boleh-boleh saja Tapi jumlahnya tidak boleh terlalu berlebihan ataupun banyak Nah, akan jauh lebih baik kalau seandainya teman-teman minum air hangat Kemudian makan buah-buahan Karena buah-buahan itu mengandung manis yang alami ataupun gula alami Nah, ini jauh lebih sehat oleh tubuh ya Untuk tubuh kita itu jauh lebih sehat Dok, kalau seandainya minum air biasa bagaimana suhu ruangan? Nah, jadi kalau teman-teman minum air biasa dengan suhu ruangan itu juga bagus ya Terimbang teman-teman minum air dingin Seperti yang saya jelaskan tadi, air dingin itu tidak bisa semuanya Ya, ada orang-orang tertentu yang misalkan ada gangguan lambung Ataupun orang tua itu tidak bisa ya Biasanya akan lebih sensitif mereka untuk mengkonsumsi air yang dingin Memang segar-segar saja ya Di tenggorokan awal-awalnya di perut juga akan segar-segar saja Tapi ya lama-kelamaan itu akan menimbulkan keluhan Nah, tapi memang tidak pasti ya Dalam arti kita minum air dingin itu tidak pasti langsung menimbulkan keluhan Ada orang-orang tertentu Nah, jadi jangan samakan dengan teman-teman Kalau seandainya saya aman dok Iya, teman-teman aman Yang lain bagaimana? Nah, kemudian kalau minum air dengan suhu ruangan ini juga bagus ya Karena tubuh tidak kaget ya menerima dengan suhu tersebut Kemudian apa sih manfaat minum air hangat? Nah, teman-teman kalau seandainya minum air hangat Itu bisa membuat ataupun memperlancar sirkulasi darah Kemudian ketika teman-teman minum air hangat Ini akan cepat menyesuaikan ya suhu tubuh Nah, jadi lambung yang seharian tidak terisi makanan Tidak terisi minuman ini akan baik-baik saja Nah, kemudian ini memang bagus untuk pencernaan Ataupun untuk tubuh teman-teman dibandingkan teman-teman minum air dingin tadi Kesimpulannya ketika teman-teman minum air hangat Ya, teman-teman tidak menimbulkan Ataupun tidak mengalami gangguan pencernaan Ya, mengurangi resiko teman-teman sembelit Mengurangi resiko teman-teman sakit perut Ya, mengurangi resiko teman-teman perutnya jadi tidak enak Nah, jadi bagaimana teman-teman? Setelah menonton video ini Pilih air dingin Ya, ataupun air dengan suhu ruangan Atau mau air hangat Nah, silakan teman-teman pilih sendiri ya Yang jelas saya sudah menerangkan tentang suhu air tadi Nah, pilihan tetap ada di teman-teman Oke, teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen di video ini Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Semoga bermanfaat Salam sehat Sampai jumpa